Anjay, ke jaket dulu kali Uff, gila Puset, gede banget deh Udah cocok jadi sales belum? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy Dan di video hari ini gue kedatangan sebuah laptop Yang menurut gue itu cocok banget sama situasi yang lagi berlangsung sekarang Ini adalah laptop HP 14S DK1524AU Sebuah laptop entry level yang harganya di bawah 5 juta Tapi surprisingly kuat buat ini itu sih Kalian semua tau kan kalau per bulan Mei 2022 tuh Akhirnya pemerintah mulai memperlakukan full WFO 100% untuk sektor non-essential Nah di saat yang bersamaan, sekolah-sekolah sama kampus-kampus tuh Udah mulai memperlangsungkan tatap muka juga Pasti ada dari kalian yang berkutat di area itu Tiba-tiba banget butuh laptop buat kerja ya kan? Nah mungkin aja laptop ini cocok buat kalian Pertama-tama gue mau ngomongin si fisiknya dulu aja nih ya Laptop ini tuh bodinya full metal Jadi ngerasa kesan rasanya premium gitu lah ya Ukuran layarnya tuh 14 inci dengan bezel yang Ya nggak terlalu gede lah di bagian kiri sama kanan Kalau untuk kualitas screennya gue bisa bilang dia itu ya so-so lah ya Warnanya emang jelas kurang ngejreng dibandingkan sama monitor ataupun laptop gue Tapi gue yakin dengan purpose yang dipunyai sama laptop ini Harusnya itu nggak jadi masalah sih Di bagian atas bezelnya ada webcam built-in yang kualitasnya so-so juga Tepatnya sih ya cukup aja lah buat online meeting-online meeting Jadi nggak perlu beli webcam tambahan lagi Nah selain itu ini sih satu hal yang bikin gue cukup terkesan sama laptop ini Keyboardnya itu memiliki size 75% dan udah backlit Udah gitu fontnya clean banget dan nggak norak sama sekali Mungkin orang kalau misal lihat laptop ini sekilas gitu Mungkin nggak akan kepikiran kalau ini tuh laptop entry level gitu Feel ngetiknya juga lumayan enak Ada kerasa light tactility gitu keyboardnya Jadi bikin ngetiknya tuh nggak cepat bosen Nah di bagian atas keyboardnya tuh ada speaker yang kualitas suaranya Gimana ya Tapi kencengnya tuh lebih kayak kenceng speaker bluetooth murah Yang kalau misal connect tuh ada suara Ya emang kenceng sih Cuman detail suaranya menurut gue masih agak kurang lah Tapi jujur ini tuh cukup banget sih speaker kenceng gini buat laptop selevel ini lah Untuk touchpadnya dia cukup responsif Jadi enak buat dipake Cuman keras agak kecil aja sih Jadi bakalan butuh lebih banyak movement Kalau mau gerakin kursor yang agak jauh Dua tombol di bawahnya yang berperang sebagai klik kiri dan klik kanan Juga cukup responsif sejauh ini Jadi oke oke aja lah ya touchpadnya as a whole Untuk konektivitasnya karena ini termasuk laptop baru Dia udah lumayan update ya Di sebelah kiri ada satu port data untuk USB Type-C Dan di sebelah kanan ada jack Dua port USB Type-A Satu port HDMI Dan sebuah port LAN yang pake sistem jepit gitu Lucu sih bentuknya Nah kan kita udah ngomongin fisiknya Sekarang kita ngomongin dalemannya Untuk CPU-nya dia pake AMD Athlon Silver 3050U Dengan kecepatan frekuensi di 2,3 GHz Yang bisa di boost up to 3,2 GHz Nah si Athlon Silver 3050U ini masuk ke lini AMD Athlon Mobile Processor Dan diciptakan solely memang untuk laptop-laptop entry level yang slim dan juga enteng Untuk benchmarkingnya si Athlon Silver ini cuma lebih lambat sekitar 3%an aja lah Dari si kakaknya AMD Ryzen 3 3250U Jadi memang secara garis besar si Athlon Silver 3050U ini gak bisa diremehin lah ya Kalau untuk VGA-nya dia memang masih integrated ke CPU-nya dengan AMD Radeon Graphics Jadi memang kayaknya kurang cocok sih Kalau lu pada mau pake laptop ini buat gaming yang medium Dan render-renderan gitu lah Untuk RAM-nya dia ada di 4GB single channel yang upgradable Artinya bisa dinaikin lagi RAM-nya kalau emang kalian mau Tapi untuk sebuah laptop entry level Gue rasa 4GB ini udah cukup sih harusnya Kalau buat cuma kerja ngurus dokumen Edit-edit ringan Bahkan mungkin aja gaming ringan Nah kan udah gue jelasin tuh serba-serbi speknya Gimana kalau misalnya kita langsung aja coba Tes real timenya kayak apa sih pake laptop ini Untuk pemakaian ringan kayak ngolah dokumen gitu-gitu sih Gue udah sempet coba pake laptop ini di luar rumah Gue sempet bawa ke cafe buat ngerjain skrip video ini Dan nge-revisi skripsi gue Gue coba kerja secara double window Sambil ada tab YouTube yang nyala buat musik Dan ternyata semuanya itu kerasa enteng dan cepet sih Gak ada lag yang kerasa sama sekali Nah waktu gue kerja di cafe itu Kondisinya tuh laptopnya udah sempet gue downloadin game Valorant Sama Genshin Impact ya buat ngetes Cuman hasil tesnya kita omongin nanti Tapi tetep dengan kondisi itu Masih belum kerasa berat sama sekali Bahkan startupnya aja masih kerasa cepet banget sih Baterainya juga dia lumayan awet Bahkan menurut gue awet banget sih Karena waktu gue ke cafe itu Baterainya itu 80% Dan itu gue dateng kesitu jam 7 malam Sekitar 2-3 jam kemudian itu Gue pake buat kerja dan lain-lain itu Baterainya itu ternyata masih sisa 60% Dan itu kondisinya gue bener-bener kerja secara double window Dan ada type YouTube yang nyala juga gitu Pokoknya multitasking lah ya Nah kalo untuk main game Jangan harap banyak deh ya Gue udah coba installin Valorant Buat kayak ngetes requirement game ringan ke medium Sama Genshin Impact buat Ya mungkin aja ajaib-ajaibnya bisa Ngeran gitu ya buat requirement yang medium ke high game-nya Mungkin seperti yang kalian ekspektasiin Laptop ini itu gak kuat ngangkat Valorant sekalipun gitu Bahkan dengan lowest setting Setting yang paling terendah Dan juga resolusi 720p aja Laptop ini masih ngos-ngosan banget Ngeran Valorant itu FPS-nya sekitar 30 Dan itu bisa ngespike ke 0 gitu Nah kalo misalnya Valorant aja udah kayak begitu Kagak berani dah gue nyobain Genshin Impact di laptop ini Bisa-bisa tiba-tiba pas lagi nyobain Eh meledak laptopnya ya kan Jadi mungkin kalo kalian yang emang pengen banget Nyobain main game di laptop ini gitu ya Mungkin aja bisa main game yang enteng-enteng banget Kayak Zuma, Plants vs Zombies Dan game-game enteng lain gitu Pokoknya intinya jangan dipaksain dah buat main game yang gak kuat Ngeri-ngeri sedep soalnya Jadi secara garis besar laptop ini merupakan Laptop entry level yang cukup mobile ya Bahkan menurut gue ini mobile banget Karena ini tuh bener-bener enteng banget nih Ini gue ngangkat gini aja tuh Kayak gak ada berat-beratnya sama sekali Ini enteng parah sih emang Dan memang kayaknya laptop ini tuh diperuntukkan Buat orang yang pengen kerja-kerja Kayak ngolah dokumen Edit-edit ringan gitu lah Tapi masalahnya gue gak sempet tes editing sama sekali Karena gue gak punya lisensenya Adobe Dan gue gak mau nge-crack juga di laptop unit review ini Paling gue nyobain desain di Canva aja sih Karena ya pasti anak sekarang kan udah banyak banget kan Yang desain pake Canva gitu Dan itu kuat-kuat aja sih Gak ada nge-lag sama sekali Pas lagi import image dan segala macemnya Udah sih paling itu aja review gue terhadap laptop HP 14s ini Mudah-mudahan aja kalian terbantu dengan video ini Mungkin kalo misalnya nyari laptop yang entry level Budget yang gak terlalu tinggi Misalnya maxnya 5-6 juta aja Mudah-mudahan aja kalian kebantu ya dengan video ini Dan gue minta maaf kalo misalnya review laptopnya agak kurang lengkap Kedalem-dalem banget gitu ya Karena gue emang ini pertama kalinya gue review laptop Dan ya kalo kata orang That's always a first time for everything Ini first time gue Jadi ya pardon for some mistakes lah ya Terima kasih banyak kepada pihak AMD Indonesia Yang udah berbaik hati mau minjemin laptop ini Buat gue review ya kan Nih AMD gue abis baru pulang dari Launching Ryzen 6000 seriesnya Jadi vlognya coming soon Tungguin aja subscribe kalo misalnya kalian menonton Itu aja untuk video hari ini Terima kasih banyak yang udah menonton dari all sampai akhir Kalo misalnya kalian suka videonya silahkan kasih tau ke temen-temen kalian Kalo misalnya kalian gak suka videonya silahkan kasih tau ke gue Jangan lupa juga untuk subscribe Supaya kalian gak kelewatan video-video dan livestream gue yang selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Yang udah gue taro di deskripsi di bawah Gue juga ada discord Jadi buat kalian yang mau ngobrol sama gue Silahkan langsung join aja discord gue yang ada linknya di deskripsi di bawah And that's it Itu aja untuk video hari ini Terima kasih banyak udah menonton It's been your boy Tommy And as always Peace out 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 Peace out